Ya Fitra, bisa Anda kelirkan apakah pesawat ini jatuh di atas rumah warga atau berada di lahan yang kosong? Kalau dari pantauan kami memang ini lokasi persisnya di jalan yang di depan dua rumah warga dan jalan ini memang tidak ada bangunan hanya jalan saja dan ada memang bangunan yang rusak tapi tidak mengena atau menghantam rumah warga. Dan dari kondisi jalan yang rusak ini kami menyimpulkan bahwa pesawat ini memang jatuh di sekitar jalan dan bukan menimpa rumah warga. Namun ada kerusakan dari rumah warga yang berada di sekitar pesawat yang jatuh ini. Ya Fitra, kemudian lokasi dari tempat Anda berada, Anda saat ini berada di perumahan Sialang Indah, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siakulu di Kampar, Provinsi Riau. Seberapa jauh lokasi ini dari landasan udara? Karena informasi kami dapatkan, lokasi perumahan ini tidak jauh pada saat pesawat tersebut take off atau lepas landas. Ya, lokasinya memang sangat dekat, hanya sekitar 2 km dari langut Rusminur Yadin Pekanbaru. Dan memang ini lokasi yang cukup dekat dengan kawasan bandara. Dan perciwa yang sama juga pernah terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun sampai saat ini kami belum mengetahui secara pasti penyebab dari jatuhnya pesawat di sekitar pemukiman penduduk di Kabupaten Kampar ini. Proses penyelidikan dan identifikasi masih terus dilakukan oleh tim dari Angkatan Udara, Lanut Rusminur Yadin Pekanbaru. Petugas juga melakukan proses penyelidikan dan warga juga diminta untuk menjauh dari sekitar lokasi ini. Tim tanggal antara ini Angkatan Udara Rusminur Yadin Pekanbaru belum memberikan keterangan kepada awak media pada siang hari ini. Kami masih menunggu keterangan resmi dari Lanut Rusminur Yadin untuk mengetahui secara pasti penyebab dari jatuhnya pesawat di pemukiman penduduk ini. Dan kami juga ingin mengetahui dari jumlah berapa kemungkinan adanya korban dari pihak dari Angkatan Udara maupun penduduk. Kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak yang berkompeten dalam hal memberikan keterangan terkait dengan jatuhnya pesawat di sekitar pemukiman penduduk di Kabupaten Kampar ini.